Keluarga tentu supaya adik yang Pak Dr. Wayan bisa bertugas nanti sebagaimana mestinya, dia sehat juga, sehat jasmani rohani, sekarang bukan sakit tapi perlu istirahat. Banyak pasien namanya yang merindukan? Oh iya, kami tentu sangat menghormati pasiennya itu ya, beliau-beliau itu juga orang-orang baik gitu. Sehingga begitu seterhananya adik kami, beliau-beliau senang itu juga mau dengan adik kami, itu sangat, kami lihat itu sangat akrab, antara pasien dengan dokternya akrab sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, what's up guys, welcome back to Bang Channel. Jadi hari ini, gue bersama dengan Bang Ego, Adriano, kita mau melakukan reaction dari salah satu video, dari Astiqa ya, dari Astiqa Raya. Ya, ini menginformasikan terkait dengan keadaan dokter Wayan, berserta keluarganya, dia melakukan wawancara. Jadi kita langsung aja guys, kita lihat videonya, jadi kita penasaran nih, keadaannya seperti apa. Dan ya, apa perbincangan mereka terhadap keluarga Pawayan, kita ingin tahu juga. Tapi sebelum kalian menonton, buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe. Sosok dokter Wayan Tirta Semadi, belakangan ini viral lantaran dirinya tinggal dan ngelayani pasien di rumah mewahnya, berarti dia udah di Bali ya sekarang, udah di Bali. Ini rumahnya dia nih, belum tahu. Dokter berusia 58 tahun tersebut, tenang berpikir bersama keluarga besarnya di Gianyar Bali. Berarti media udah sampai-sampai Bali gitu ya, udah pada mencari media gitu ya, media udah pada mencari. Keberatan dari dokter Wayan. Sebelumnya dokter Wayan Tirta Lantaran menempati sebuah rumah besar yang penuh dengan sampah dan tertutup oleh kepohonan. Oke, ini bu, bukan bu, oleh warga, warga ya, tadi udah LHK juga nih, ada dinas kesehatan juga nih, ini hari pertama gak sih? Ini yang masih dalam keadaan penuh sampah, masih ada alat kesehatan. Itu masih keliatan banget sampah-sampah penuh. Ya Allah. Rumah penuh sampah itu diketahui sudah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Setelah Viralia pun dijemput keluarganya untuk tinggal sementara di Bali. Untuk kedepannya, pihak keluarga mengaku belum memutuskan apakah dokter Wayan diizinkan kembali memuka praktek di rumahnya di Kampung Pasirwaru, Desa Karanganya, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Harapan keluarga tentu supaya adik yang pak dokter Wayan bisa bertugas nanti sebagaimana mestinya. Dia sehat juga, sehat ya sebagusnya. Bisa Pak. Sekarang bukan dokter Wayan. Oh, berarti kan kandungnya ini ya? Banyak apa, pasien namanya yang merindukan. Oh iya, kami tentu sangat menghormati pasiennya itu ya. Beliau-beliau itu juga orang-orang baik gitu. Sehingga Pak, begitu seterhananya adik kami, oh beliau-beliau disana itu juga. Adik kami itu sangat, kami lakukan itu sangat akrab. Antara pasien dengan dokternya akrab sekali gitu. Untuk yang di Kerawang, kami masih pikirkan ya. Ya tentu kami, supaya profesi adik kami itu tetap bisa jalan, tentu kami juga akan pikirkan. Tempatnya kami lihat juga semua. Yang memungkinkan untuk kita kembangkan. Itu umur adik kami kan masih yang 58 tahun ya. 58 tahun, berarti belum sebentar lagi yang memasukin ini ya? Pensiun ya, kalau di BNS itu. Pak, berarti dokter yang nanya, ini apa namanya, punya anak ini? Ada. Ada, ada. Ada anak yang berat. Sekarang di Bonview, yang ngajak nikah adik, ibu nama, Triani. Di Bali. Ya, di Bali, di Bali. Memang sudah lama di Bali ini, Pak Pak? Sudah. Dari kecil ya. Dari kecil ya, Pak Pak. Kejangan rumah yang di sana itu terhati-hati ini sekarang di bersihkan. Ya. Jadi bagaimana Pak, dari tangga pendidikan, Pak Pak? Oh, kami sangat, aduh, sangat berterima kasih, Pak, dengan warga dan apa-apa. Siap, Pak. Itu kan luar biasa itu. Begitu dilihat, bersih sekarang sudah kami lihat. Berarti mantau ya, dari Bali. Terima kasih, kami tidak bisa bilang apa-apa. Sama-sama, beli. Keikhlasan hari-hari di sana juga terhadap dopa tadi, Pak. Berarti dokter, ini dokter umum ya, Pak? Ya, dokter umum ya. Biasanya waktu itu, masak mengharifnya berapa sih untuk uraban di sini? Mungkin tarif, tidak ada tarif mungkin ya, tidak ada tarif untuk, ya, berapapun ya, seikhlasnya gitu. Masalah, saya kelasnya. Masalah, saya kelasnya. Dari pihak keluarga sendiri rencananya, ke depannya akan terkejangan, ke depannya dokter umum ya sendiri. Untuk ke depannya, seperti tadi, Pak, ya, profesinya supaya tetap bisa jalan. Mungkin di sini atau di sana. Keluarga harapannya nanti ya, Pak, di sini atau kembali melanjutkan yang di Kerawang. Nah, itu belum. Kami pikirkan itu, Pak, ya. Di sana kan juga sudah bersih, sudah balas di sana. Mungkin layak juga untuk tempat. Sebagai praktik. Pak, mohon maaf, kalau tanya sedikit biar tidak habis. Sebenarnya kalau sudah bisa keluar, apa pun juga bisa keluar-nya sampai dengan makanya? Mungkin banyak faktor, ya, mungkin karena satu, karena sendiri tidak bisa mengurus rumah begitu besar, ya. Mungkin kelelahan fisik sudah begitu juga. Ya, sehingga apa, sedikit-sedikit sampah itu akhirnya, ya, seperti itu menggunungnya. Mungkin sebab lain, tentu kami tidak mau berspikulasi tentang. Jadi, waktunya apa sih? Memang fisik, begitu rumah besar, ya, kan, memang memerlukan waktu juga, fisik harus fit, gitu. Ya, sehingga seperti ibu keadaan. Kalau keluarga, Pak, apakah sempat atau datang ke sana? Oh, sudah pernah adik saya, adik Triyani itu pernah ke sana. Adik yang berada di sana? Oh, dulu pernah ke sana, ya? Oh, iya, memang begitu lihat seperti itu, adik saya itu langsung. Tidak tahu seperti itu, akhirnya tidak jadi bersih-bersihnya begitu jam banyaknya juga. Sampah kan tidak habis itu sekali membersihkan, tidak banyak, kan. Itu kapan, Pak, wakil ke sana, nih, Pak? Ya, ada tiga bulan sebelumnya. Oh, tiga bulan. Tapi kalau saya belum sebelumnya, pernah datang ke sana, ke keluarga? Datang, oh, tahu dia anak-anak saya, ke sana mungkin enggak menanya. Pernah ya ke sana? Nah, sebelum pirang kan enggak, enggak. Jadi, Dr. Wayang tinggal di sana sudah berapa tahun masih? Oh, sudah lama. Puluh tahun ya, 30 tahun ada. Tinggal di Karawang, 30 tahun. Ya, sudah 30 tahun, nanti lama, Pak. Maksudnya, ada penduduk sini lah, ya, selama. Ya, kalau biasa, awalnya seperti Bali lah, gitu. Ya, bersih dulu, ya, semangat, niru-niru, kan, melukat lah, atau apa. Ya, nanti kan jalan-jalan, ya, ada, ada. Guys, terkait dengan tanggapan keluarganya, ya. Ya, tanggapan keluarga perbincangan, ya. Iya, benar banget. Jadi, memang sudah 30 tahun beliau. Ya, tinggal di sini itu, teman-teman, sudah 30 tahun. Jadi, ya, istilahnya beliau ini sudah seperti penduduk asli sini, ya. Nah, apalagi beliau ini yang membuka praktek di sini, gitu, Rormang. Dan, tadi juga ada salah satu pertanyaan, kenapa sih kok sampai ada banyak sampah, ya. Iya, benar banget. Tapi, dari pihak kakaknya, tidak mau berspekulasi, sih, terkait dengan tanggapan pertanyaan tersebut, ya. Iya, oke. Itu, yang penting kita fokus di sini melakukan pembersihan, ya. Dan, Alhamdulillah, proses pembersihan sudah, Alhamdulillah, sudah bisa dikatakan bersih, ya. Iya, benar banget. Karena, sebelumnya sudah dilakukan pembersihan, pengangkatan, dari dinas kesehatan juga, untuk yang bagian obat-obatan. Iya, benar banget. Alat medis, ya. Alat medis, ya, kan. Sudah dikaitkan, 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 lalu juga sampah-sampah di bagian dapur itu. Wah, pertama kali datang masih, kan. Aduh, penuh banget, teman-teman. Penuh banget, guys. Dan itu gelap, nggak ada lampu di area dapur. Ditambah lagi, bocor. Bocor. Jadi, ya, memang, kita butuh tenaga berlipat-lipat, ya, untuk membersihkan tempat itu. Lembab, kotor, pokoknya campur aduk situ. Tapi, sekarang, Alhamdulillah, kalian bisa lihat sendiri, ya, di video kita, ya. Terima kasih banyak buat intensi dari, ya, beberapa pihak. TNI PORI, DAMKAR, LALU JUGA, PERANGAT DESA, KARANG TARUNA, LLKH, PUNGAYA, semua yang terlibat lah. Terima kasih banyak. Sehingga, yang tadinya rumah dari Kediam, Doter Wanya, nih, pando dengan sampah, sekarang sudah tidak ada sampah. Intinya, di dalam rumah itu, kita mau tidur, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Cuma ya masih banyak yang beberapa tempat yang bocor Banyak banget karena ada beberapa tempat seperti dalam kamar itu memang masih bocor Karena gentingnya udah pada rusak Dan juga ada beberapa tempat juga masih ada yang harus kita bersihin juga ya Seperti di atas Bagian atas ya Kalau bagian atas memang harus kita bersihin Kalau bagian atas sendiri itu sampai sih gak ada ya Gak sampai gak ada Lebih ke tumbuhan lain yang tiba-tiba hidup aja disitu Tumbuhan-tumbuhan yang menjalar gitu ya Jadi rencana kita juga bakal bersihkan Jadi berharap nanti Tadi juga udah disampaikan ya Bakalan kembali lagi atau enggak Dari kakaknya Tadi dilihat dulu ke depannya Beliau ini bakal kembali lagi Tapi harapannya Beliau ini harapan dari keluarganya Beliau tetap melakukan praktek seperti semestinya Mudah-mudahan amin Karena memang kan disini juga masih banyak pasien-pasien Oh banyak banget Dan disini pun karena memang udah tinggal 30 tahun Otomatis orang udah pada kenal Ini adalah sosok dokter yang dimana Ketika dia memberikan obat kepada orang itu Wow langsung sembuh Ibarat istilah kayak gitu Kemarin juga ada di vlognya Bang Mok juga itu Ibu Nani Ibu Nani ya Ibu Nani Dia memberikan kesaksian bahwa Ya dia berobat Dan Waktu itu sakitnya kayak asam urat gitu Setelah mencoba Berobat Lalu minum obatnya Lalu dia sembuh Sembuh ya Mungkin gini teman-teman Obat yang digunain dokter Wayan itu mungkin diracik lagi Seperti itu Enggak langsung tok Dikasih obat ini Blah-blah Enggak kayak gitu Mungkin diracik lagi Sehingga ya terjadilah formulasi obat yang bisa Lebih cepat menyembuhkan Seperti itu teman-teman Luar biasa Jadi masih Allah banget ya Di usianya yang sudah 58 Tadi sih informasinya Kalau misalnya di PNS Mungkin udah pensiun Kalau PNS mungkin udah pensiun Tapi kalau nggak PNS ya Kita masih bisa lanjut Sampai kapanpun Kalau dunia dokternya Selama dia masih bisa Selama dia masih bisa Dan selama dia masih mengurus Surat izin prakteknya Masih bisa Selagi masih aktif surat izin prakteknya Ya masih bisa Tapi mungkin Ada waktu tertentu Untuk umur tertentu Mungkin udah nggak bisa lagi Kita nggak tahu ya Mudah-mudahan sehat selalu Ya mudah-mudahan sehat selalu Harapan kita seperti ini sih Bang Kalau saya ya Dokter Wayangnya Healing aja dulu disana Dan kita fokus ngerjain ini Setelah semuanya udah oke Setelah semuanya Ruang praktek Ruang rawat inap Itu tadi udah kita bersihin semua Udah di catlan rapi Dokter Wayang pulang lagi Lalu menjalankan hidup Normal senormalnya Seperti biasa Dan menerima pasien Bayangin depan-depan itu tadi Udah kita bersihin rapi Bikin taman Dan itu kan dari bawah Naik ke atas Bayangin kalau ada pasien datang Buat robot Wah keren banget ya sih Luar biasa Masya Allah gitu Harapan saya sih Ya semoga juga Karena ini kan masih Proses Renovasi ya Insya Allah juga kita bakal Melakukan Open donasi BayikitaBisa.com Kita juga Nanti bakal kita informasikan Teman-teman Memang sudah ada Donasi Dan kemarin juga kita udah Temui ke perangkat desa Beliau juga mensupport Atas kegiatan Alhamdulillah Kalau begitu Dan kita juga udah melakukan Donasi dari tim Kreator Bersatu Ya dari kita Kreator Bersatu Untuk melakukan renovasi Ya mudah-mudahan Diberikan kelancaran Kemudahan Ya Allah mudahkan lah ya Amin Amin Sehingga apa yang menjadi harapan Dari kita dan semua Warga dari Daerah sini ya Bisa tercapai Bisa tercapai Mudah-mudahan Dan intinya kembali Pada dokter Wayan Bisa aktifitas kembali Kepraktik di Kediamas Itu aja mungkin ya Mungkin itu aja Singkat ya video ini Thank you banget ya Buat Dari Video Video Informasinya dari Astika Astika Raya Jangan lupa guys Kalian subscribe Astika Raya Ini Astika Raya guys Nanti bisa lihat di layar lah Oke Astika Raya ini Terima kasih banyak Buat channel Astika Raya Bisa berbagi informasinya Sudah Menginformasikan Mengenai keluarganya Dan semacamnya itu Terima kasih banyak Pokoknya kita disini Insya Allah selalu Fokus dengan Tujuan kita Sampai akhirnya Tugas kita benar-benar Selesai Begitu Kita informasinya juga Mau kesana sih Iya Kita mau kesana ya Tadinya mau ke Bali Cuma dikarenakan Masih Ada beberapa hal Yang perlu Di Iya Gak bisa ditinggalkan Jadi masih Belum nih Mungkin masih Kita reschedule Atau Dipastikan tanggalnya Sih guys Mudah-mudahan kita bisa Juga ke Bali Bisa-bisa Laturami Pertemu dengan Pak Dr. Wain Oke gitu aja guys Video ini Harus gue akhiri Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video Kalau akan suka dengan video Jangan lupa support channel Jangan cerah like Subscribe Comment dan share Support channel ini Biar channel ini bisa makin terus berkembang Terakhir guys Gue Abang Bewok Ego Andriano Jangan lupa subscribe Gue gak lebih baik dari kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax